Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau promosiin tiktok affiliate lagi guys Jadi tuh kayak seperti rutinitas biasa sih, aku promosi tiktok Dan buat temen-temen yang pengen tau promosinya seperti apa dan produk apa yang aku promosiin Langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip ya Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Apalagi buat para pemula yang baru gabung tiktok affiliate dan gak punya sampel Atau misalkan bingung mau share produk apa boleh banget simak video aku Oke langsung aja ke videonya Jadi guys kalau misalkan aku tuh promosiin tiktok affiliate tuh kebanyakan video-video Cina Kalian bisa lihat contohnya nih kayak gini-gini nih Ini tuh semuanya video-video Cina yang aku upload Jadi aku tuh gak punya sampel dan aku tuh jarang banget mereviewkan produk Ya biasanya sih biasanya sesekali aku review produk Cuman kadang aku gak sempet jadi biasanya aku langsung upload-upload aja produk Cina Terus yang nanya dimana nih download produk Cina-nya Jadi aku tuh download video Cina di aplikasi Pinterest Nih kalian bisa klik aja Dan aku infoin juga ke kalian semua Kalau misalkan mau download produk Cina di Pinterest itu harus dari luar negeri gitu Konten luar negeri ya Jangan konten dari kreator Indonesia gitu Jadi ya kalau misalkan kalian nanya aman Aman kok aku selama ini mempromosikan produk-produk video Cina dari Pinterest Dan itu tuh yang penting sumbernya bukan konten kreator asli Indonesia Yang mereka review dan aku ambil videonya Karena aku ngambilnya itu tidak dari konten kreator Indonesia guys gitu Terus langsung aja masuk Aku udah simpen videonya sih Nah jadi tuh aku kadang kalau misalkan ada video yang menurut aku oke Tapi misalkan aku belum sempet download Aku biasanya masukin di folder-folder ini Jadi tuh kayak dimasukin dulu ke folder aku Nanti kalau misalkan aku mau upload TikTok atau mau promosi baru deh dibuka Jadi ini tuh sebenarnya kayak di menu aku nih Ini adalah menu-menu yang ada di Pinterest gitu Dan ini adalah folder yang aku simpen dari orang gitu Nah ini tuh yang punya home goods live Nah kalian bisa denger sendiri ya Jadi sounds-nya aja itu udah dari kayak musik-musik Cina gitu Nah ini yang punya akunnya tuh home goods live Jadi kita tinggal salin aja tautannya gitu Karena gak bisa download langsung di aplikasi Pinterestnya gitu Disini ada titik 3 Salin tautan Nanti kita akan download produknya itu di web guys Jadi tuh eh sorry download videonya itu di web Dan kenapa aku download video-video Cina Karena menurut aku video Cina disini tuh gambarnya lumayan oke gitu Gak terlalu pecah dan gak burem gitu Jadi lumayan lah ya untuk promosiin produk-produk di TikTok gitu Kita back kemudian langsung aja masuk ke Chrome Terus langsung deh download video Pinterest Sebenarnya gak terlalu susah-susah banget sih Nih disini kalau udah muncul tinggal klik aja Kemudian kalian scroll ke bawah Dan disini tempel terus download Nah udah ditunggu beberapa saat Nanti tuh bakalan muncul kayak gini Kemudian tinggal di tap aja Terus ada titik 3 Kemudian klik download Dan setelah itu kita back Karena videonya udah berhasil di download Kita coba buka Nah ini dia hasil download-nya Karena soundnya Sound Cina-Cina gitu Nanti kita bisa ganti dengan musik yang lagi hits Atau yang lagi up Di TikTok Kita langsung aja ya masuk ke TikTok Kemudian aku mau Kebetulan ada yang muncul suara ini Juga lagi booming Kita pake aja suara ini Terus kita unggah Karena ini ada suara aslinya ya Yang tadi apa namanya Sound Cina Kita kecilin suara aslinya Gedein penambah suaranya Terus klik berikutnya Pilih sampul Udah sampul Kemudian deskripsi in deh Atau klik apa Tulis caption aja Terus setelah itu Tagarnya jangan lupa ya Dan yang paling penting Kita tambah tautan Tambah lebih banyak Terus klik afiliasi Terus rak sepatu lipat zigzag Nah ini kan Yang paling mirip banget Kita tambahin Kalau ada remove-remove kayak gini Tinggal dihapus aja Terus langsung ditambahin Kemudian tambah lagi produk Ternyata di etalase aku Rak sepatunya Rak sepatunya tidak ada guys Jadi Tambah lebih banyak produk Pilih afiliasi lagi Tambahin lagi Kita filter yang penjualannya banyak Nah ini boleh Tambahin lagi Terus aku mau tambahin Satu rak lagi Kita pilih rak yang berbeda ya guys Yang ini kotak sepatu lipat Oke aku udah tambahin tiga Kita posting Nah udah muncul Kita lihat Di profil aja langsung Nah kayak gini ya munculnya Dan ini adalah produk Etalase Yang tadi aku tambahin Keranjang kuningnya ada tiga Jadi ini adalah produknya Aku tuh masukin Ada tiga harga Kemudian Bentuknya juga Ada yang berbeda ya Satu nih Ada yang kotak Dari mulai Rp47.000 harganya Ada yang Rp43.000 juga Dan ada yang Rp6.300an Ini kan kayak kotak sepatu gitu loh Dan kalian juga nih Aku kasih tips Kalau misalkan mau share Keranjang kuning Bisa Sharenya tuh lebih dari Satu keranjang kuning guys Jadi orang tuh biar bisa milih Dan selain itu juga Kalau misalkan ada produk yang habis Bisa tergantikan oleh Keranjang kuning yang lain gitu Jadi bener-bener penting juga ya Menambahkan keranjang kuning Lebih dari satu Oke teman-teman Itu dia ya video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye